Halo sobat kuliner, ketemu lagi sama aku Andi Wax, Ora Mangan, Ora Asik. Nah kali ini aku mau cobain tempat yang benar-benar spesial yaitu Signora Pasta. Disini menunya benar-benar penuh Italian banget. Kalian penasaran? Langsung saja kita masuk. Nah, Signora Pasta ini terletak di Jalan Lasem nomor 7 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Disini buka mulai pukul 11 siang hingga pukul 10 malam. Belum makan, kita berdoa dulu menurut jaya masing-masing. Sekarang kita cobain ya, langsung ya. Jadi ini tuh makanan pembuka ala Itali. Kayak roti, roti kering, kaya sini tomat. Yang sini tuh tempatnya juga enak. Kalian bisa lihat sendiri. Mulai interior, suasananya juga enak banget. Ditambah lagi ada musik-musik klasik khas Italia. Perfecto. Jadi ini dia guys, Mr. Pino. Asli dari Italia. Italia, Torino, Juventini. Barca Juventus, paci soñoren. Paci soñoren. Beliau rapah banget guys. Mantap. Grazie ragazzi, this is my friend. Jadi beliau bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit lah ya. Eh maaf, maaf. Saya bicara sedikit campur. Inghilis, campur, campur. Mix. Mix and Indonesia, then Itai, then English. Bellissimo, mito cultura, campur. Eh? Nah. Agrabbe ragazzi. Juventini Indonesia. Sai di Pans Club Jakarta, Panchoran. Ciao ragazzi di Panchoran, dari Zio Pino. Wow. Zio Pino, on Pino eh. Mr. Pino. I'm Prince Ronaldo. Bellissimo, Ronaldo. Grande Ronaldo. Ronaldo facci sognare. Juve, storia di un grande amore. Bianco che abbraccia Nero. Bellissimo. Grazie ragazzi. Poi nanti ad Arena di Pavan. Ia. The best team in Indonesia. Arema. Arema in Indonesia. Arema Juventus. Mijabitin Sato Sendiri. La mix. Arema Dan Juventus. Forza Arema. Forza Arema. Ciao Silvano dari Arema. Salam satu jiwa. Now Silvano ke Belanda eh. Libur for Natal. Because ada in juri eh. Aka. Ciao Milo. Ex. Mati Arema. Milo. Milo. Mati Arema. Pizza senior. Ida. Ida. Mozzarella. Mozzarella. Emmental. Bega. Decol bega. Ida. Ida. Parmigiano. Ida. 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 120%. Antonio. 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 The best pizza maker. Bye Antonio. Ini dia guys. Proses pembuatan pizzanya. Proses for senora pizza. Lihat. 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 Antonio the best. Proses. Proses. Ok. Oke. Sekarang kita ke tempat lainnya. Oke. Ini adalah tomat saus. Italiana. Yang terbaik. Antonio, yang terbaik. Anak saya. Itu daging gilin. Oh, daging gilin. Bakar pakai bawang bumbay, garam, roni, semua. Nanti kapan habis bakar, masuk ke dalamnya. Ada rasa lebih. Smoked beef. Paprika. Ini di flour minta balans. Ketida bagna. Ketida. Sepertini derrata. E Antonia suda tau balans se mua. No, mozzarella. Original mozzarella. Mozzarella. Is import mozzarella. No, no. Se mua import. Orang italia. Yes. Pada pabrik di Australia. Itu import. Sinti dan entrak. Sinti dan entrak. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anaknya Mr. Pino sendiri ya yang bikin senora pizza dari si senora pasta dan si senora pizza 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 interior suasana menu-menunya semuanya dari Italia bahkan bahan-bahannya semuanya impor dari Italia langsung benar-benar beda dari kebanyakan pizza ya di sini ini benar-benar punya ciri khas tersendiri jadi khas Italia banget ini Sorry ya guys agak rame karena ini udah masuk jam makan siang kalau malam pas hari Kamis sama hari Minggu pada live musiknya guys Wow bener-bener istimewa pokoknya di sini Mister Pinonya juga sangat ramas lanjut Hai sekarang kita minum tadi aku pesen es apa ini namanya anggap aja milsek dan aku lupa namanya ini serasa makan di serasa minum es krim tapi bentuk cair ini nanti namanya aku taruh di sini kalian bisa lihat namanya karena aku memang lupa nanti aku yang aku tanyain coba cocok guys lanjut saya relanya guys kalau kalian bener-bener suka yang ori ya ori dari Italia ya di sini Wow ini tanpa saus ya sausnya tadi pas topping aja tapi ini aku enggak pakai saus apa-apa lagi jadi bener-bener kunik mati rasa ori dari as Italia wuwe kalian biasanya kalau berpiksa cuma dua slice gitu gak kenyang karena memang rotinya terlalu tebel kalau ini udah kalian nikmati sampai satu loyang pun kuat karena rotinya memang enggak terlalu tebel tipis-tipis khas Italia banget enak guys asalkan makannya jangan pakai nasi loh ya ini aja udah cukup kamu tadi minta nasi bro hahaha emang aku kalau makan nggak pakai nasi tuh rasanya kurang avjol nope tapi tadi tadi temen minta nasi bukan nasi hehehehehe lanjut tadi berjalan bersama ke jalan nonton bola di stadium alliance stadium yuwe ada musel baik nanti enggak oke ragazzi thank you thank you thank you thank you very much thank you sir ngomong apa mas stadium mas ngomong apa mas stadium mas stadium bola hehehe oke siap oke nice bye kayaknya tadi ngajak ngajak nonton bola bareng disana mas nah siapa tau mimpi itu bisa terwujud kan kita nggak tahu rejeki orang itu gimana kedepannya semua katanya guys mimpi itu bisa terwujud aku bisa ketemu Ronald Domaidola wow jadi guys mister binonya itu benar-benar ramah banget jadi orangnya itu gimana ya supel enak jajak ngobrol enak banget meskipun beliau belum benar-benar pasif bahasa indonesia masih bahasa menya masih di mix antara inggris italian dari indonesia cuman beliau kalau ekas tamur itu benar-benar ramah banget dan setiap meja itu mister binonya datangin sendiri ditanyain mau dipesan apa nanti dijelasin juga menu ini gimana menu ini gimana itu langsung dijelasin oleh beliau benar-benar ramah banget nah ini dia guys selesatnya apa rasanya rasanya guys rasanya rasanya wow nih wih panas anjay jadi ini itu kayak daging apa tipis-tipis apa apa pangsit iya jadi ini daging sapi potong tipis-tipis campur keju mozarela jadi satu di open wah lihat nih ini keju mozarela ini meleleh disini guys aduh hmm gak sabar aku ayo langsung aja kita coba ya panas guys panas guys panas guys mampas benar-benar ini 25 aduh kalau apapun nasih naik seperti ini menurut yang yang cantik mix yang benar-benar enak ini khas Italia banget cuman gitu kalau rasanya kalian paling gak itu pesetnya 1 jam sebelumnya karena memang bikinnya itu lama banget keren makan ini berdua kelihatannya cuma semangku kecil tapi dalemnya itu padat cool masih benar-benar panas ya guys jadi yang kayak lembaran ini ini tuh sebenarnya lembaran pastanya tapi rasanya itu lebih menonjol dagingnya bahkan merasa dari keju montarellanya itu kalau menonjol daripada dagingnya full dagingnya jadi daripada rasanya tempat lain aku rekomendasiin yang disini kalian wajib coba buat para meat lover jangan sampai ketinggalan oke no jibu sini next sekarang kita cobain makanan penutupnya guys apa itu ini dia ini jadi primadona disini guys banyak review mengatakan ini yang paling best jadi sekarang kita cobain aku penasaran banget gimana sih rasanya itu namanya apa mas ini namanya tiramisu kayak es krim terus diatasnya dikasih buku coklat guys coba ya pantes ini jadi primadona disini ini ini guys gimana ya dibilang es krim memang kayak es krim dibilang kayak roti lembut kayak agak lembut banget nih teksturnya sih kayak es krim cuma pas dimakan tuh kayak roti lembut buat ini jadi primadona disini ini meleleh guys waduh bayangkan kita kemana-mana ini habis makan pizza memakan pasta penutupnya piramisu ini enggak ada obat enak foto-foto ajai ya weh nampak ha tanah lambta suapan terakhir ya ini benar-benar premium banget mulai dagingnya mulai pizza mulailah saatnya juga sekarang tiramikunya benar-benar premium wow enak banget mungkin sekian review dari ku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, jangan lupa di like share and subscribe, jangan lupa juga klik tombol loncengnya dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari ku sampai ketemu di review selanjutnya bye bye sobat kuliner